Intro Mungkin kamu merasa, kenapa kok ya saya hidupnya kayak gini-gini aja Sedangkan teman-teman saya sudah berada beberapa langkah di depan saya Ada apa ini? Apa yang salah dengan saya? Ya, kamu merasa tertinggal dari teman-teman kamu Sampai-sampai untuk datang ke reuni aja Kamu mikir-mikir untuk datang ke acara tersebut Mungkin kamu berpikir, ngapain datang paling juga jadi ajang pamer Padahal itu hanya perasaanmu saja Perasaan merasa bahwa kamu tertinggal dari teman-temanmu yang lain Ketika sebuah pencabayan selalu diukur dengan seberapa hebat pekerjaanmu sekarang Apa merek mobilmu, tinggal di mana kamu sekarang Seberapa tinggi pendidikanmu Maka ukuran tersebut tidak akan ada ujungnya Karena, percayalah, selalu ada orang yang pasti lebih hebat Selalu ada orang yang pasti lebih kaya Selalu ada orang yang pasti lebih mapan Dan selalu ada orang yang pasti lebih beruntung dari kita Makanya, ada yang bilang Hidup itu akan dipenuhi rasa syukur ketika kita melihat ke bawah Dan hidup kita akan dipenuhi dengan semangat dan motivasi ketika kita melihat ke atas Tapi, jangan sampai Anda pakai kalimat tadi untuk melegitimasi kemalasanmu itu Intinya, selalu bersyukur tapi jangan puas Alhamdulillah dengan apa yang didapat Dan bismillah untuk mendapatkannya lebih baik dari sekarang Musuh terbesar adalah diri kita sendiri Kita yang harus menjadi orang yang lebih baik dari kita yang kemarin Kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita Bukan orang lain yang lebih sukses menjadi acuan kita Melainkan diri kita sendiri dan itu adalah diri kita yang kemarin Dan tau gak? Kalau sebenarnya ada tanda-tanda yang bisa kita lihat Kalau kita sebenarnya sudah lebih baik Dan kita sebenarnya menjadi lebih hebat daripada kita kemarin Dan kita akan bahas di video ini Ada 6 tanda kamu sudah lebih baik daripada apa yang kamu kira Yang pertama, kamu sudah berhasil bertahan di masa-masa sulit Coba lihat ke belakang Berapa banyak masalah yang sudah kau lewati Bahkan, masalah terberat pun kamu sudah bisa melewati Dan kamu bisa berdiri tegar sampai detik ini Artinya, pada saat kita mau menyerah terhadap hidup kita Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita loh Kita mungkin pernah hancur, putus asa, atau bahkan ingin menyerah Tapi lihat kamu sekarang Kamu masih disini loh Kamu telah bangkit setiap kali terjatuh Kamu telah menghadapi badai dengan keberanian dan keteguhan Itu semua membentukmu menjadi orang yang lebih kuat dan lebih bijaksana hari ini Jadi, jangan ragu untuk bangga terhadap dirimu Kamu telah melakukannya dengan baik Dan ingatlah, setiap kejatuhanmu Akan membawa kamu ke kesempatan baru Untuk tumbuh dan berkembang jauh lebih baik dari sekarang Jangan pernah meragukan dirimu sendiri Kamu telah mengatasi semua rintangan yang muncul di hadapanmu Bahkan, saat kamu merasa lelah dan putus asa Kamu tetap berjuang loh Itu sebabnya ada kekuatan dalam dirimu Kamu telah belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan Dan kamu tumbuh lebih kuat dari sebelumnya Sekarang, saat kamu memandang masa lalu Ingat, betapa jauhnya kamu untuk sampai di tempat ini Kamu bukan lagi orang yang seperti dulu Setiap cobaan yang kamu hadapi Telah membentukmu menjadi individu yang lebih tangguh dan bijaksana Teruslah maju dan teruslah percaya diri Karena kamu telah membuktikan Bahwa kamu mampu mengatasi hal yang paling sulit dalam hidup ini Yang kedua, kamu serius mencapai tujuanmu sendiri Kamu gak lagi ikut-ikutan orang lain Kamu sadar bahwa kamu punya hidup sendiri Meskipun terasa sepi di awal Tapi lama-lama, kamu makin nyaman dan makin terbiasa dalam kesepian itu Dan kamu tetap berani menempuh jalan tersebut Lihat dong betapa hebatnya dirimu sekarang Betapa hebat komitmen dan ketekunanmu Untuk mencapai dan mengejar tujuan hidupmu Kamu telah menumbuhkan keseriusan yang luar biasa Untuk meraih apa yang kamu inginkan Mungkin perjalanan itu tidak selalu mulus Namun kamu telah berjuang dan kamu tidak pernah menyerah Itulah yang membuat layak kamu untuk mendapatkan penghargaan Setidaknya kamu menghargai dirimu sendiri Melangkah menuju tujuan hidup memang tidak mudah Ada banyak rintangan, ada banyak kodaan yang mungkin akan menghalangi kita Namun kamu telah menunjukkan bahwa kamu sungguh-sungguh untuk menghadapi rintangan itu Setiap langkah yang kamu ambil Setiap pengorbanan yang kamu lakukan Semuanya akan membawa kamu lebih dekat terhadap apa yang kamu cita-citakan Sekarang saat kamu melihat perjalananmu Rasakan kebanggaan dalam hatimu Kamu sudah melakukannya secara luar biasa untuk mencapai tujuan hidupmu Teruslah bergerak maju dengan keyakinan dan keteguhan hati Dunia ini akan selalu menawarkan cobaan dan hambatan Tetapi kamu telah membuktikan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadapinya Dan mencapai apapun yang kamu inginkan dalam hidup ini Yang ketiga, kamu lebih mencari kedamaian hati daripada kesenangan dunia Biasanya dulu, kalau lagi galau atau lagi bete Kamu melampiaskan atau hal-hal lain yang bikin kamu terjerumus pada kesenangan sesaat Sekarang kamu sudah percaya bahwa kedamaian hati dan kesenangan dunia adalah dua hal yang berbeda Meskipun kesenangan dunia mungkin memberikan kegembiraan Tapi kamu sudah percaya kalau itu adalah kegembiraan sesaat Namun kedamaian hati memberikan kebahagiaan yang lebih dalam dan tahan lama Oleh karena itu, sekarang kamu lebih memilih untuk mencari kedamaian hati daripada kesenangan dunia Kamu selalu berusaha untuk mencapai kedamaian hati kamu dalam segala hal yang kamu lakukan Kamu menghargai waktu sendiri Kamu berusaha untuk menemukan momen-momen ketenangan dalam hati kamu Kamu juga senang melakukan aktivitas yang bisa membantu kamu merasa lebih tenang dan rileks Seperti berolahraga, menghabiskan waktu belajar, dan kamu sangat menikmatinya Yang keempat, kamu punya satu atau dua teman dekat Quality over quantity Dulu kita punya banyak teman Main kesini ayuk, main kesana juga ayuk Tapi sekarang kamu merasa bahwa makin dewasa kamu Kamu makin paham siapa aja teman-teman yang benar-benar menjadi teman Bukan pilih-pilih, tapi ya cukuplah sudah Yang lain cukup tahu aja Karena makin kesini kamu makin paham mana yang benar-benar tulus dan mana yang ada maunya Pada akhirnya seleksi alam akan membawa kita untuk ketemu dengan teman-teman yang satu frekuensi Dan pasti lingkarannya akan semakin mengecil Tapi tau gak, justru kamu tidak risau Justru kamu menjadi orang yang apa adanya Dan hidupmu akan makin tenang dan akan semakin damai Kamu makin sadar untuk malas berbahasa-bahasi lagi Karena beban di kepalamu makin besar dan mengharuskan kamu untuk berteman Dengan orang yang benar-benar bisa berbagi dengan ketulusan Dan sudah muak dengan teman-teman yang penuh drama Yang kelima, kamu belajar dari kesalahanmu Sementara banyak orang terus lari dari masalah dan kesalahan Dan malah balik menyalahkan orang lain Kamu berani mengakui kesalahanmu dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya Kamu mulai percaya bahwa kesalahan masa lalu adalah guru terbaik dalam hidup kita Dari banyak kesalahan yang kita lakukan di masa lalu Tanpa sadar, kamu banyak belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik Kesalahan-kesalahan itu membuatmu terpuruk dan jatuh Karena itu, ketika kamu ketemu dengan masalah itu lagi Kamu jauh lebih berhati-hati dan jauh lebih matang Dalam menghitung sebuah resiko yang akan diambil Kalau dulu, kamu berani tapi gak perhitungan Kalau sekarang, berani tapi lebih berhati-hati dan berhitung secara matang Yang keenam, kamu sudah banyak perubahan dari setahun yang lalu Perubahan adalah tanda yang baik dalam sebuah pertumbuhan Jangan takut akan perubahan Takutlah kalau kamu hanya di tempat saja sama seperti tahun lalu Jangan lupa apresiasi dirimu dan bersyukurlah Karena kamu sudah mampu menjaga kewarasan Selama bergumul dengan hari-hari yang penuh tantangan Yang gagal itu usaha kamu, bukan hidup kamu Yang hancur itu rencanamu, bukan masa depanmu Jangan menyerah dan terus mulai dari awal Demikian 6 tanda bahwa kamu sudah lebih baik daripada yang kamu kira Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati